Mengawali tahun 2020, kita diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Tantangan, hambatan, dan persoalan datang silih berganti tanpa kompromi. Teriakan, tangisan, terngiang-ngiang, banyak orang hilang pengharapan, putus asa, hancur, dan kecewa. Ada apa dengan 2020? Remuk bukan berarti hancur, remuk karena Tuhan ingin membentuk. Dia tidak pernah meninggalkan, dia selalu menawarkan harapan. Tangannya yang kuat, memeluk kita erat, menyatakan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Berharaplah padanya, jangan pernah menyerah, jangan kalah pada keadaan, karena dialah sumber pengharapan. Waktu begitu cepat berlalu, dan sekarang kita sudah sampai di bulan Desember, di penghujung tahun 2020. Memasuki bulan ini berarti juga memasuki bulan perayaan Natal, memperingati lahirnya Sang Juru Selamat. Dengan adanya pandemi, tahun ini menjadi tahun yang sangat berat, penuh perjuangan, kesedihan, dan air mata. Namun puji Tuhan, kita bisa melaluinya. Ini tidak akan terjadi jika tidak ada penyertaan dan kekuatan dari Kristus Tuhan dan Sang Juru Selamat. Shalom, jemaat MCC yang terkasih dimanapun berada. Harapan dan doa saya di bulan yang baru ini, kita semua dalam keadaan sehat dan terpelihara di dalam tangan Tuhan yang kuat. Ketika memasuki bulan Desember, sebagian kita pasti sudah mulai membayangkan ibadah dan perayaan Natal, serta mulai memikirkan bagaimana caranya bisa berkumpul dengan keluarga untuk merayakannya di tengah masa pandemi ini. Jemaat MCC, di bulan ini kita akan banyak berbicara tentang sukacita penuayan. Bulan Desember layak disebut sebagai bulan kesaksian karena di dalamnya ada perayaan Natal yang memperingati lahirnya Sang Juru Selamat bagi semua orang. Kabar ini harus disebarluaskan agar setiap orang memiliki pengharapan dan sukacita, walau di tengah masa sukar. Kita semua membutuhkan kasih karunianya, kita semua membutuhkan Kristus, sebab kita semua membutuhkan anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya, sesamanya dari kebinasaan selain Yesus Kristus yang lahir, disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Kita semua membutuhkan kekuatan di tengah masa sukar. Kristus yang lahir sebagai manusia memberikan sebuah peneguhan kepada kita, bahwa dia yang adalah Tuhan tetapi mau menjadi manusia dan mengalami penderitaan manusiawi. Namun karena kebergantungannya kepada Bapak dan kehendaknya, dia dapat melalui kesukaran demi kesukaran itu dan mengalami kemenangan. Mari di bulan Desember ini, kobarkan sukacita penuayan, yang menyelamatkan dan memberi kekuatan di tengah masa sukar. Bangkitkan semangat sesama, jangan mau terus dijajah dengan rasa takut, cemas, dan khawatir. Kasih karunianya, yaitu kekuatannya sendiri, telah dilimpahkan kepada kita bukan hanya untuk bertahan. Firmannya meneguhkan kita. Dalam Yesayat 60 ayat yang pertama, Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan Yesus memberkati.